Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar setelah seorang wanita dilakukan tindakan kuret, kapan waktu yang tepat bisa berhubungan kembali dengan suami? Dan apakah aman? Sebelum kali ini kita bahas lebih lanjut, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Klinik Keperawatan. Kuret atau dalam istilah medisnya disebut kuretase, merupakan prosedur medis yang digunakan untuk membersihkan area rahim. Kuret sendiri kebanyakan dilakukan pada wanita-wanita yang mengalami keguguran. Lantas muncul sebuah pertanyaan setelah seorang wanita dilakukan tindakan kuret, kapan waktu yang tepat untuk berhubungan intim dengan suami? Mengingat prosedur kuret biasanya akan meninggalkan rasa nyeri dan juga perdarahan. Selama masih ada rasa nyeri dan juga perdarahan, seorang wanita dilarang berhubungan intim dengan suaminya. Hal ini untuk mencegah munculnya loka baru atau bahkan munculnya infeksi. Dan apabila sudah tidak ada tanda perdarahan dan rasa nyeri, maka seorang wanita sudah boleh berhubungan intim dengan suaminya. Jika berhubungan intim sudah diperbolehkan selama tidak ada rasa nyeri dan tanda perdarahan, lain lagi jika seorang ibu ingin melakukan program hamil. Pada wanita yang ingin melakukan program hamil setelah kuret, maka harus menunggu hormon kesuburan aktif kembali. Hal ini biasanya dihitung berdasarkan 3 kali siklus menstruasi. Demikian sedikit informasi dari saya, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman, agar lebih banyak yang tahu. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel Glinik Keperawatan, silahkan subscribe channel Glinik Keperawatan. Terima kasih.